menanggapi ancaman baru dari Amerika Serikat dan Barat Rusia membuat sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan dimana negara beruang merah itu akan segera merilis 50 rudal nuklir baru Dmitry Rogozin, kepala badan antariksa Rusia mengatakan bahwa negaranya akan segera memiliki 50 rudal nuklir baru dalam gudang senjata yang dapat mengubah semua musuh menjadi kawah yang aktif secara radikal Dmitry Rogozin, selaku kepala badan Roskosmos Rusia dan merupakan orang yang sangat dekat dengan Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa lusinan rudal Sarmat II baru akan dikerahkan pada musim gugur mendatang untuk menghalau musuh Rusia Seperti yang dikutip dari Daily Mail, panjang rudal Rusia ini yang digambarkan di barat sebagai iblis setara dengan bangunan 14 lantai sementara beratnya yaitu 208 ton Ancaman baru Rusia dari rudal satan dan perang nuklir muncul di tengah ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade antara Moskow dan Barat dengan latar belakang Rusia meluncurkan operasi militer di negara tetangga Ukraina Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberikan dukungan militer yang murah hati kepada Ukraina selama berbulan-bulan Meskipun mereka enggan untuk campur tangan secara langsung dalam perang yang dimulai sejak 24 Februari lalu Rogozin melanjutkan dengan mengatakan bahwa apa yang digambarkan sebagai agresor terhadap kekuatan ini tetap hanya untuk berbicara secara bijaksana dengan Rusia mengacu pada lawan Barat Dalam upaya untuk mendemonstrasikan kekuatan rudal Sarmat Pejabat Rusia menunjukkan gambar kawah sedalam 7,9 meter dan lebar 20 meter ketika rudal itu dibom secara eksperimental tanpa hulu ledak Tapi lain cerita lagi ketika rudal itu dimuat maka lubang seperti itu di posisi musuh akan sangat lebar dan sangat dalam dan radioaktif Pejabat Rusia yang digambarkan sebagai loyalis besar kepada Putin menyatakan bahwa ini bukan tentang satu rudal saja tetapi dengan banyak rudal nuklir yang paling kuat di dunia Rogozin mantan wakil Perdana Menteri Rusia mengindikasikan bahwa negaranya akan segera memiliki sekitar 50 rudal Sarmat yang bertugas tempur Jangkauan rudal antarbenua ini mencapai ribuan kilometer dan dapat menyerang target saat berada di luar angkasa atau melalui kutub utara dan selatan Dua minggu lalu Rogozin telah mengancam untuk menghapus Ukraina dari peta dan menghapus barat dalam waktu setengah jam Sementara itu eskalasi terus berlanjut di lapangan terutama di wilayah Donbas yang dikatakan akan dicablok oleh Rusia ke Federasi Rusia setelah dikendalikan Terima kasih telah menonton!